selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman supraholik supra X125 ada di depan saya ini ada sebuah masalah kita coba dulu ya masalahnya ini timbul ketika saya oper gigi kamu perhatikan suara yang ada kadang itu bunyi ceklok nah tuh ya nah tuh tapi ngoper dia cuma bunyi ada sekaligus ngoper sekaligus keluar bunyi cetok nah kadang-kadang kadang bunyi kadang tidak suara aneh khas banget ya nah 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 ini malah bunyi kabel bunyinya ada di area sini nih kamu perhatikan saya oper ya kedengeran bunyi ya sekarang kita coba tanpa menghidup menghidupkan mesin ya Nah tanpa menghidupkan mesin juga masih bunyi Nah tanpa menghidupkan dulu ya sekarang mari kita coba cari tahu sumber bunyinya jadi sebelum kita memperbaiki sumber bunyi tersebut kita harus tahu dulu apanya yang bikin bunyi jangan sampai mau memperbaiki sesuatu yang rusak tapi tidak tahu apanya yang rusak ya repot kita intip dari sisi sini ya suaranya berasal dari area sini kopling ini tinggal dibuka aja kita ngintip dari lubangnya nanti akan kelihatan kelihatan sumber bunyi nya ini supra 125 yang jenis injeksi keton aporak tak nyalain lampu luar keton ya perhatikan di area sana tuh di dalam lubang kelihatan apakah saat saya oper gigit disana ada pergerakan kelihatan yang bunyi itu adalah dari pelor apa namanya ya pelor sebentar itu ada di dalam sana ada sebuah pelor untuk merenggangkan kampas kopling gambarnya belerang nyut nah itu pelor ya kelihatan di sini eh di sana ada sebuah pelor kecil itu pelor tuh di tengah-tengah nah dia akan bergerak ketika saya oper giginya gambarnya belur baik-tengah kunci nah tuh perhatikan nah tuh pas bu pas balik dia itu sebetulnya belum waktunya balik tetapi sudah balik duluan sehingga terdengar bunyi ceklok yang sangat keras sekali nih ini belum saya kembalikan saya mau ini lagi proses kembalikan tapi sebelum dia kembali sepenuhnya dia sudah kembali duluan nah ini masih saya tekan nih Nah itu baru saya lepas tuh masih saya tekan tapi dia sudah balik lagi ini saya lepasin tuh gambarnya pelur ya mudah-mudahan kelihatan lah sekarang kita tutup lagi jadi sumber bunyi adalah dari enggak fokus nah sumber bunyi adalah dari itu ya pelor perenggang apa sih ya nama ilmiah ya nama mekanike ini pelor yang berfungsi untuk menekan kampas kopling jadi dia harusnya pas ditekan pas ditekan ya dia harusnya enggak langsung ke mental tetapi ini kasusnya dia ditekan diperlukan perusahaan mental sendiri akhirnya bunyi ceklok jadi pas balik itu menghantam di dudukan pelor yang bagian sini kan kayak gini new teplak new teplak kayak gitu tapi kalau misalnya pas nggak bunyi dia itu seirama dengan terus nelang ditekan dikembalikan lagi dia enggak bunyi tapi kalau pas lagi mental dia langsung bunyi teplak kayak gitu kemudian cara ngatisinya gimana bisa dengan cara kita setel disini ya kita tambahin cara kerenggangnya caranya ini disini gunakan kunci 14 dan disini ada sebuah setip ini menggunakan obeng min kayak gini sebelumnya kita cek dulu di area persneleng perhatikan disini ya disini terdapat sebuah persneleng yang diinjak untuk menggerakkan si pelor tadi yang ada di sebelah sana pelor perenggang sebelum kita merubah setelan disana kita harus pastikan dulu ini masih ada celah sedikit nih ini celah bebas ini celah bebas ya tidak menekan apapun ini hanya menekan pir yang ada disana pir yang kayak gini ini adalah celah bebas nah disaat ini ditekan nyut nah saat inilah si pelor itu menekan kampas kopling sehingga kampas kopling jadi tenggang kemudian ditekan lagi maka dia akan ngoper nah tuh ngoper ya kemudian kita lepaskan nah pastikan disini ada celah seperti ini dulu ya sebelum disetel ini perhatikan celahnya segini sekarang mari kita setel disini menggunakan kunci 14 ini masukkan ke tengah kayak gini ini kesini kemudian ini memutar saat ini sedang diputar sambil kita tahan ini ya biar nggak ikut muter tengahnya ini dimasukkan kesini ini dimasukkan ke yang main tadi kemudian kunci 14 nya diputar melawan jarum jam sambil ini obengnya ditahan biar nggak ikut muter ya ini kita putar sedikit set kemudian obengnya ini diputar melawan jarum jam juga sedikit banget set kemudian ini kencangan lagi oke kita coba kalau sudah disetel kita tes disini jaraknya masih banyak apa enggak kalau masih banyak bisa kita tambahin sedikit lagi tapi kalau masih sudah sedikit ya sudah pol ya nggak usah ditambahin lagi ini masih agak sedikit kita tambahin sedikit lagi tambahin sedikit lagi ya usahakan dia celahnya sedikit tapi harus tetap masih ada celah nggak boleh terlalu rapet kendorkan ini kita putar melawan jarum jam sedikit saja set kita kencangan lagi oke kita geser lagi nah seperti ini ini terlalu penuh nih ya udah nggak ada celah sama sekali tapi kalau ke belakang sih pasti ada ke depan nggak ada celah sekali sekarang kita kurangin ini terlalu banyak kurangi sedikit ya kendorkan lagi kita balikkan searah jarum jam sedikit banget set kalau sudah kita tes lagi kesini nah ini sudah masih ada cepeleng tapi sedikit sekarang saya coba oper giginya apakah bunyi ceklek atau tidak sip ya udah nggak ada bunyi cetok lagi kalau bunyi keras ceklek keras itu memang karakter supra 175 ya baik yang karbu atau yang injeksi itu sama bunyinya ceklek kayak gitu kalau tadi kan bunyi ceklek itu nggak wajar kita geser ke sebelah sana sambil kita nyalakan mesin ya biar roda belakangnya ikut muter kan ngopernya jadi lebih gampang perhatikan ini saya ngopernya sambil perhatikan kaki perhatikan gigi tuh udah ya ngopernya juga lebih enak dan nggak ada timbul bunyi ceklok lagi oke kita tes nah naik lancar nah ini maju semua sekarang saya mundurkan maju lagi mundur lagi nice enak tuh satu hal yang harus diperhatikan adalah satu hal yang harus diperhatikan ketika menyetel itu tadi ya adalah ini tetep harus dikasih celah ini celah kosong sedikit banget tetep ya tetep harus dikasih celah dikasih celah maksudnya tetep harus dikasih celah ini harus ada sepelang segini nggak boleh terlalu mepet nanti kalau terlalu mepet kopling akan terasa selip ketika di RPM tinggi kalau segini ini normal jadi cari celah yang paling pas ya yang penting ngopernya enak nggak bunyi tetapi juga masih ada celah jangan sampai ngopernya enak nggak bunyi tetapi ini nggak ada celah itu nggak boleh terus nggak boleh juga disini ada celah tapi bunyi cetok nanti lama-lama bisa pelornya itu pecah kalau dibiarkan karena dia kan terbentur secara mendadak dan keras ya sehingga bunyi cetok kayak gitu jadi ada beberapa yaitu harus nggak bunyi kemudian satu lagi tetep ada celah seperti ini nggak boleh terlalu kenceng oke kalau sudah kita pastikan sebelah sana udah kenceng sebelum dinyatakan selesai kita pastikan dulu ininya kenceng ya jangan sampai ini nanti lepas di jalan caranya ini ditahan lagi ini ditarik kencengkan oke udah beres bunyi kayak gini sering terjadi di Supra X125 dan juga Karisma tapi kalau Karisma itu jarang banget terjadi ya paling sering itu di Supra X125 bunyi cetok ketika terus neleng diinjek untuk cara mengatasi nya kayak gitu ya tetapi tetep harus dikasih celah sedikit kayak tadi dan ini nggak bunyi cetok pokoknya cari yang paling pas lah oh iya sedikit info aja ya penyebab bunyi eh yang bunyi cetok kan tadi ininya lalu penyebabnya itu apa penyebabnya adalah karena kampas kopling yang sudah mulai menipis kayak gini ini ketika kampas kopling baru misal baru ya misal kalau baru ketebalan setengah senti misal ini misalnya kalau baru ketebalan itu setengah senti kemudian karena montor dipakai kemudian akan menjadi tipis atau sedikit tipis walaupun cuma 0,0 mili sekian tetapi namanya kan tetep ya tetep aus misal yang tadinya setengah senti kemudian tinggal 4 mili otomatis kan kampasnya menjadi lebih ke dalam sana semakin kampas kopling ke dalam sana maka akan membuat semakin jauh dengan pelornya pelor yang tadi ya misal kapas-kampas kopling baru dia akan mepet kayak gini kemudian karena kampas kopling menipis dia akan menjadi renggang seperti ini sehingga akan membuat celahnya menjadi lebih banyak celah di operan giginya itu menjadi lebih banyak sehingga pas mau ngoper dia itu harus mengejar dulu mengejar lebih jauh dan akan membuat padang bikin persendalang susah masuk dan salah satunya adalah bunyi ceklok tadi jadi untuk untuk mengatasinya ini bisa dengan cara diganti kampas kopling yang baru nanti akan menjadi mepet lagi atau dengan cara digeser ininya menjadi mepet lagi kalau yang tadi kan kita geser ininya kita geser pelornya supaya menjadi lebih dekat lagi kalau misalnya kampas kopling selama kampas kopling belum selip itu enggak perlu diganti cukup kita geser geser ininya ini kan dengan cara memutar ini akan membuat ini menjadi geser atau menjadi lebih jauh tergantung selera kamu maunya didekatkan atau dijauhkan kalau yang tadi itu kita dekatkan lagi dengan cara menggeser ini ya jadi enggak perlu diganti kampas kopling selama kampas kopling selip kecuali kampas koplingnya sudah selip lah baru kita ganti ketika kampas kopling sudah tipis kayak gini kan sudah selip kalau sudah selip kita ganti kemudian ganti yang baru itu nanti akan langsung pas lagi tetapi kalau nggak diganti ya cukup kita geserkan saya gini aja yang penting kuncinya belum kampas koplingnya belum selip itu nggak usah diganti cukup kita geser-geser dari sini terima kasih oke terima kasih semoga bermanfaat silahkan like dan subscribe bila kalian suka sama video ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini supra x125 fi bunyi cetok sudah kelar good job good job terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih